Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi ke channel saya Sofianorma Alhamdulillah teman-teman apa kabarnya semoga semuanya baik-baik saja Kali ini saya akan mereview Hotel Grand Ambarukmo yang berada di Yogyakarta Mall ini berada di seberang Plaza Ambarukmo yang mana dihubungkan dengan jembatan yang bisa kita gunakan untuk pergi ke mall tanpa harus menyebrang melalui jalan raya Jadi kita bisa naik melalui lift dan kemudian kita masuk ke mallnya Dan ini adalah review kamar yang berada di Grand Ambarukmo Jadi ini kamarnya cukup lumayan luas kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang sudah ada Sudah saya tunjukkan seperti kamar mandi, fasilitasnya standar bintang 5 Kemudian ada lemari, berangkas, kemudian televisi, ada water heater ya Untuk membuat air panas, kemudian juga ada teh, kopi, creamer, dan lain-lain Kemudian ada juga di dalam kamar mandinya disediakan head dryer Kemudian lengkap dengan peralatan mandi ya Seperti sabun, shampoo, lotion, conditioner, dan lain-lain Nah ini penampakan luar ya dari kamar Itu kita bisa melihat mall di sisi kiri Kemudian kalau kita dapat view yang bagus Kalau pagi kita bisa melihat sunrise Nah seperti ini teman-teman Pemandangan dari kamar Grand Ambarukmo ketika saya menginap disana Terima kasih telah menonton Nah selanjutnya kita intip di luar dari kamar seperti ini Kami berada di lantai 5 Kemudian kita lihat lorong Di lantai 5 itu bisa langsung menuju ke swimming pool Itu lurus, itu sudah pintu swimming pool ya teman-teman Kemudian di bagian lift kita bisa langsung turun menuju lobby Dan kita bisa sarapan Nah pagi ini kita akan pergi sarapan Dan lanjut untuk pergi ke perambanan Alhamdulillah kami bisa mengajak orang tua Yaitu mama saya Sehingga kita bisa berlibur bersama Pas untuk satu kamar dua orang Dengan anak saya satu, mama saya satu, suami dan Anak saya yang satunya tidak ikut ya Karena sudah ketinggalan banyak pelajaran Ya teman-teman kita masuk ke area breakfast Satu kamar mendapatkan dua gratis breakfast Langsung menuju ke tempat juice Detox juice itu adalah berbagai macam juice tanpa gula Yang kita bisa memilih Kemudian ada berbagai macam rotis Dengan topping, dengan selainya Dan kemudian kita lanjut Geser ke arah sebelahnya Masih di bagian roti-rotian teman-teman Semuanya lengkap dengan isian selai dan lain-lain Kemudian kita lanjut ke area sosis Sosis, disitu sudah ada alat untuk membakar sosisnya Secara otomatis Kemudian ada beef Kemudian ada juga kentang Dan ini menunya Setiap hari itu berganti-ganti Kami menginap selama lima hari Ini ada sushi juga Jadi selang-seling ya Kalau hari pertama itu Kami ada bubur ayam Hari kedua soto Hari berikutnya nanti ada Bubur kacang hijau dan ketan hitam Berikutnya ada mutiara dengan Grendul dan lain-lain Nah ini menu-menu salad Dan berbagai macam saus Ataupun topping Kemudian kita lanjut ke sebelahnya Itu ada apa ya teman-teman Nah ini adalah menu utama Ada nasi goreng Ada nasi putih Ada mie, suun Kemudian ada sayur-sayuran Seperti ini Capcai, ikan saus Gitu ya Dan kemudian ada Berbagai macam sambal dan kerupuk Nah itu sudah menu Apa ya menu standar ya Karena kami sedang berada di Jogja Maka tidak Kalah pentingnya Selalu ada menu kudeg di hotel ini Setiap pagi Selama lima hari itu saya rasakan Kudeg selalu ada Kemudian ada menu sayur Seperti ini pecel Kemudian ada Bergantian juga ada nasi Apa ya kemarin itu saya lupa Ada mie kodok Kemudian ada Waktu itu lontong sayur Kemudian tahu Tek gitu ya Nah ini Makanan-makanan Seperti soto ayam Terus kimlu Gitu ya teman-teman Ada aneka rebusan Seperti kacang Pisang Kemudian jagung Dan jajanan Nah ini aneka bubur tadi ya Seperti ini Ketan hitam Dan kacang hijau Jadi teman-teman Kalau untuk breakfast ini Biasanya dibuka pukul 6 Dan diakhiri sekitar pukul 10 Jadi kalau teman-teman Mau makan di hotel Dan mau tidak kehabisan Ataupun rame Teman-teman Usahakan lebih pagi ya Jadi persiapan diri Lebih pagi Kalau saya lebih senang Memang pagi ya Sekitar jam 6 jam 7 Itu sudah harus Makan Supaya tidak crowded Dan rame Ini juga ada Kukusan Ada aneka Salat buah Ada aneka gorengan juga Seperti siomay Juga ada Pokoknya lengkap banget Ini Standarnya bintang 5 Seperti ini Jadi lengkap Mulai dari Jus Sayur Buah Itu ada semua Nah seperti ini Penampakan Dari Resto Ataupun Tempat breakfast Di Green Ambaruk Mall Kemudian keluar dari Tempat makan Di sebelah kanan Kita bisa menemukan Pameran dari Berbagai merek Produk lokal Seperti ini Teman-teman Ada tas-tas Baju gitu ya Dan juga ada Batik Soga Di sebelah kiri Teman-teman Bisa melihat Berbagai macam produk Batik soga Mulai batik tulis Dari sutra Dari kartun Batik cap Semua ada disini Dan saya Sambil iseng-iseng Bertanya harganya Kemudian Memegang bahannya Melihat motifnya Mencari inspirasi Gitu ya Teman-teman Untuk Misalnya Kita beli di Luar Itu perbandingan harga Model Dan lain-lain Memang kita Tidak apa-apa ya Lihat-lihat aja Untuk menambah Inspirasi kita Saat Misalnya mau jahit baju Gitu ya Mau beli baju Motifnya Gitu Nah ini Batik-batik soga Jadi batik soga ini Buka pameran Di hotel Tetapi sebenarnya Lokasinya ada Di seberang jalan Hotel Grand Ambarukmo Agak Kesebelah kiri Jadi Kali Kalau kita dari Grand Ambarukmo Kita keluar dari hotel Belok kiri itu Masih lurus Gitu ya Lurus dikit Nanti sebelah kanan jalan Itu ada Batik soga Teman-teman Jadi kalau misalnya Teman-teman sedang berada Di Grand Ambarukmo Dan teman-teman Ingin melihat Tuku Pusatnya Gitu ya Yang ada di sini Bisa langsung Menuju ke Tukunya saja Yang tentunya Pilihan-pilihannya Mungkin lebih banyak ya Tapi saya Tidak ke sana Karena saya Itu Ketika di Jogja Sudah terburuk Oleh waktu Dan jadwal Oke teman-teman Setelah sarapan Kita coba Menuju Ke area Area swimming pool Nah ini adalah Area swimming pool Ternyata tidak banyak Yang berenang Jadi Masih sepi Jadi kita bisa Sambil merekam Memperlihatkan Ini ya Tempatnya Memang tidak terlalu besar Tapi cukup Untuk ukuran Hotel Bintang 5 Atau bintang 4 Ya mohon maaf Saya teman-teman Kalau kurang info Kemudian ini Teman-teman tinggal Masuk aja Dari Lantai 5 Masya Allah Masya Allah Siap Oh enak Oh enak dek Kecil tapi ya Mana syurga Itu video Ini taman-teman Contoh selamat menikmati selamat menikmati nah malam harinya kita mencoba lift untuk ke mall ya ini ada lift yang ada di depan plaza apa ini di depan hotel Green Ambar Mall kita langsung masuk menuju hotel langsung naik ke lantai dua kemudian kita diarahkan ke jembatan nah ini jembatannya bagus teman-teman Alhamdulillah bagus banget jadi ini fasilitas yang mereka berikan untuk kita menuju plaza selamat menikmati nah ini ini kita sudah menuju ke Plaza Ambaruk Mall tinggal jalan kaki saja seperti ini untuk orang-orang sepuk orang-orang tua yang nggak bisa naik tangga bisa memanfaatkan lift tersebut tanpa harus menaiki tangga untuk anak-anak yang masih muda ingin menaik tanpa lift gitu ya bisa pakai tangga yang sudah ada di situ oke teman-teman semoga video ini bermanfaat semoga juga bisa menambah wawasan terima kasih sudah like komen dan subscribe jangan lupa share jika video ini sangat bermanfaat buat kamu terima kasih teman-teman sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati